Kembali ke tempat. Persiapan pemakaian rompi dan pemberian kresek terpilah Pencanangan pemberlakuan pengelolaan sampah kawasan perkotaan di Kota Batu ditandai peluncuran armada dan pemberian rompi bagi petugas kebersihan di Balai Kota Amungtani, Kota Batu. Sedikitnya ada 57 petugas kebersihan di wilayah Kota Batu dan sejumlah OPD serta lurah mengikuti apel pencanangan pemberlakuan pengelolaan sampah perkotaan. Hal ini dilakukan selain jumlah penduduk yang semakin padat juga banyaknya jumlah kunjungan wisata menyusahkan permasalahan terkait pengelolaan sampah. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Bayewai menjelaskan bahwa dalam pengelolaan sampah tidak bisa dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup saja tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Kota Batu juga telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota No. 73 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu No. 66 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan sampah. Perubahan peraturan ini terutama pada tiga aspek yaitu adanya pemilahan sampah, pengumpulan sampah, dan pengangkutan sampah. Selain itu juga diatur waktu pengangkutan dan masing-masing tanggung jawab mulai dari masing-masing rumah tangga, RT, RW, pemerintahan desa atau kelurahan, serta pemerintah kota. PJ Wali Kota Batu menambahkan termasuk di dalamnya keterlibatan unsur RT-RW, desa, kelurahan, kejamatan, dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai pengawas harus dilaksanakan dengan baik. Jika dengan semua pihak terlibat secara aktif, maka yakin permasalahan pengelolaan sampah kawasan perkotaan segera teratasi secara tuntas. Sementara pencanangan pemberlakuan pengelolaan sampah kawasan perkotaan diikuti oleh 51 orang personil penyapuan dan menampilkan armada pendukung, meliputi 9 armada terdiri dari 4 unit dump truck, 1 unit pick up, 1 unit kompaktor, dan 3 unit kendaraan ronda 3 jumlah personil sebanyak 30 orang. Ini bisa dijelaskan terkait peluncuran armada sampah ini. Ini kan sebenarnya sudah berjalan terus dari tahun ke tahun. Kita hanya merefresh lagi. Teman-teman kita, para tukang pembersih jalan, dan juga di berbagai tempat, kita ingin ada pola yang baru di dalam pemilahan sampah, pengumpulan sampah, dan juga pengangkutan sampah. Nah, kami melihat karena ini adalah kota wisata batu, orang kan ingin menikmati kota wisata batu ini dengan bersih dan nyaman. Salah satunya adalah bagaimana tidak melihat sampah di mana-mana pada jam-jam keramean. Nah, maka kita mencoba, Pak Sekda dan Pak Kadis Elha meramu, oh ternyata kota wisata batu itu seperti harus dikait di luar negeri. Diangkutnya jam 1 malam gitu, sampai jam 6 pagi atau jam 5 subuh, sehingga masyarakat pada saat mau aktivitas pagi, atau wisatawan mau nikmati aktivitasnya sudah tidak melihat sampah lagi di berbagai sudut jalan. Jadi mereka akan bekerja dengan pola yang sama sebenarnya, cuma berubah waktu saja. Sehingga orang lagi tidur, wisatawan lagi tidur, masyarakat kita lagi tidur, teman-teman kita, sahabat kita, tengah pembersih jalan ini sudah menyapu di berbagai sudut jalan. Mengumpulkan berbagai sampah, mengangkut sampah ke TPA, sehingga pada saat pagi hari jam 6, itu sudah bersih semua di wilayah-wilayah perkotaan. Nah, itu harapan kita bersama. Maka, kenapa hari ini kita lakukan pencanangan perubahan pola pembersihan di wilayah perkotaan. Tadi, kan kita sudah mencanakan dari laporan Pak Kadis, ada 5 wilayah di kelurahan dan 1 desa, yang sementara ini, kita titik beratnya, fokusnya di wilayah tersebut, di mana wilayah tersebut adalah wilayah perkotaan. Yang kita harapkan di pagi hari sudah memang bersih, sampai dengan sore hari. Dan kita juga berharap sebenarnya, bukan hanya tukang bersih jalan, atau petugas pembersih jalan yang melakukan ini, tapi seluruh warga kota Batu, karena harus punya kesadaran yang tinggi. Tanpa kesadaran yang tinggi, saya yakin, ya, petugas pembersih jalan ini juga tidak mungkin, akan 24 jam melakukan tugasnya. Maka, dibutuhkan kesadaran kita bersama. Tidak hanya itu, juga sarana pendukung, yaitu 22 unit bin kontainer, 36 unit tempat sampah terpilah, dan 20 unit bak sampah garet. Dari Kota Batu, Yan Yan ATV melaporkan.